Di video kali ini, kita akan membahas hasil dari pengumuman anime Naruto tanggal 17 Desember 2022 pada acara Jam Festa 2023. Sekalian juga kita akan lihat apakah teori bahwa cerita Boruto hanyalah Mugensukoyomi, dan juga apakah Naruto akan mendapatkan remake dari Naruto kecil hingga Shippuden nanti. Sebelum masuk pembahasan, bantu channel ini dengan like dan share-nya ya, serta tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Sebelumnya juga, aku pernah ngebahas mengenai spekulasi dari pengumuman Naruto pada tanggal 17 Desember kemarin. Nah dari situ, muncullah beberapa rumor dan teori seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, biar aku perjelas lagi bahwa teori seperti cerita Boruto hanyalah mimpi, Madara bersama dengan Sasuke, dan Naruto terkena Mugensukoyomi, hasilnya adalah hoax atau berita bohong saja, karena sangat tidak mungkin teori-teori tersebut bisa direalisasikan. Kalau kalian pernah mendapatkan link dari live streaming Jam Festa 2023, di live acara tersebut akan diumumkan beberapa informasi terkait anime-anime shonen lainnya, seperti Spy Family, Kimetsuna Yaiba, Dr. Stone, Chainsaw Man, One Piece, dan lain-lain. Jam yang tertera di sana juga merupakan Waktu Jepang. Dan di sini, kita akan membahas informasi apa saja yang mereka umumkan pada acara Jam Festa pada tanggal 17 Desember kemarin, khususnya terkait anime Naruto dan Boruto. Sekalian memastikan kebenaran dari teori Mugensukoyomi tersebut berdasarkan informasi yang aku dapat, walaupun aku sendiri gak nonton live-nya secara langsung. Yang pertama adalah acara Naruto The Life, yang merupakan acara konser musik secara langsung, yang nantinya akan dibawakan oleh beberapa band dan penyanyi yang pernah membawakan opening dan ending pada anime Naruto maupun Boruto, seperti Kanabun, Flow, Kiko with Honeyworks, dan lain-lain. Yang kedua, adaptasi dari cerita Sasuke Retsuden. Di sini akan mengadaptasi lagi dari awal, dari novel Konoha Shinden, Tim Ninja Scroll. Sebenarnya, novel ini sudah pernah diadaptasi pada anime Boruto di episode 106 sampai 111. Entah kenapa mereka ingin mengadaptasi lagi, atau bisa saja ada tambahan cerita yang tidak dimasukkan di animenya. Nah, lalu novel Sasuke Retsuden yang akan menceritakan kisah Sasuke dan Sakura yang mencari obat di desa Redaku untuk Naruto. Kisah ini akan memperlihatkan kisah romansa antara Sasuke dan Sakura yang lebih disorot lagi. Sebenarnya, novel Sasuke Retsuden ini telah diadaptasi menjadi manga yang telah diterbitkan di situs Manga Plus dengan jumlah 5 chapter. Chapter pertamanya itu rilis pada tanggal 5 Oktober 2022, yang terbilang masih baru. Banyak yang bingung juga, apakah adaptasi ini tidak terlalu cepat untuk jadi sebuah adaptasi anime yang akan tayang dalam waktu dekat. Rencananya, adaptasi dari novel Sasuke Retsuden, The Uchiha Deskendan and The Heavenly Stardust, akan dijadwalkan pada tanggal 8 Januari 2023, dan akan masuk pada episode Boruto di episode ke-282 sampai selesai. Yang ketiga adalah kelanjutan dari Ark Boruto canon manganya, yaitu Ark Kodek Attack, yang dijadwalkan pada Februari 2023. Untuk tanggalnya sendiri masih belum diketahui. Lalu yang keempat, atau yang terakhir adalah Naruto Top 99, yang merupakan acara voting karakter favorit para fans. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi website resminya, yaitu narutoofficial.com. Di sana, video utamanya sudah diganti, di mana yang sebelumnya adalah VV Road of Naruto, yaitu merupakan video perayaan 20 tahun Naruto dengan merimak beberapa scene dan di-upload oleh channelnya Pierrot. Sekarang diganti menjadi video yang berisi berbagai gambar pada manga Naruto, dan hitung maju dari 1 hingga 99, serta bertulisan Naruto Top 99. Di akhir video ditunjukkan tanggal 17 Desember 2022, yang berarti inilah pengumuman besar terkait tanggal tersebut. Dan di akhir, ada tulisan Who is your best, yang artinya adalah siapa yang terbaik menurutmu. Untuk mencari tahu maksudnya, kalian bisa klik link website yang ada di deskripsi video tersebut. Setelah masuk, high-click websitenya adalah pembuatan suara karakter terpopuler di seluruh dunia. Jadi, tujuan dari website ini adalah untuk menyampaikan bahwa ini merupakan voting pada manga Naruto dan memilih siapa yang terbaik menurut para fan. Di pojok kanan bawah terdapat karakter Pakun yang memegang gulungan bertulisan What Now. Kalian bisa klik di sana, dan nantinya akan diarahkan pada deretan semua karakter yang ada pada manga Naruto. Jadi, karakter seperti Boruto, Mitsuki, dan Sarada itu tidak ada. Di sini juga ada filter untuk kategori karakter berdasarkan desanya, seperti desa daun, angin, kabut, awan, dan batu. Di sini, aku coba untuk memilih Minato, karena dari awal ini karakter itu emang dibuat untuk menjadi keren. Tapi sangat disayangkan bahwa screen timenya itu sangat singkat, dan kita juga gak banyak diceritakan tentangnya. Setelah klik fotonya, kalian tinggal isi keterangan umur dan gender atau jenis kelamin. Dan selamat kalian berhasil memberikan suara kalian kepada karakter yang difavoritkan. Kalian juga bisa membagikannya di Twitter mengenai apa yang kalian pilih tersebut. Lalu, jika kalian ke halaman utama, kalian bisa melihat beberapa pesan yang kemungkinan itu berasal dari orang yang mempostingnya di Twitter. Lalu, setelah berada di halaman utama, jika kalian scroll ke bawah, terdapat tulisan Calling All Shinobi, yang berarti memanggil semua shinobi, dan tulisan di bawahnya kurang lebih adalah Untuk merayakan karakter dalam serial anime Naruto yang berkesan dan merayakan 20 tahun sejak dirilis di Jepang, 99 karakter paling populer akan segera di-voting. Jadi, siapakah yang akan menjadi nomor 1 sebagai ninja? Lalu di bawahnya, ada sedikit info yang berisi. Naruto pertama kali mulai publikasinya pada tahun 99. Sekarang kami memanggil semua penggemar di seluruh dunia untuk memutuskan siapa karakter Naruto nomor 1. Jumlah entry untuk vote popularitas seluruh dunia ini menakjubkan, yaitu 488 karakter. Apakah anda memilih ninja terbaik, ninja terkuat, atau mungkin ninja yang paling anda cintai? Akan kami tinggalkan terhadap anda. Dengan suara di seluruh dunia seperti ini, tidak mungkin memperkirakan hasilnya. Jika anda telah menjadi penggemar seri ini selama bertahun-tahun, tumbuh dengan seri ini, atau bahkan baru mulai membacanya, kami ingin mendengar siapa karakter favorit anda. Sekarang mari nikmati perayaan dan melihat siapa ninja nomor 1 yang sebenarnya. Lalu di bawahnya lagi, bertulisan aturan voting, yaitu adalah Anda bisa memilih 1 kali per hari untuk setiap karakternya. Jam 12 malam waktu Jepang setiap harinya, tanggal akan update dan akan mulai voting lagi. Lalu ada cari karakter dengan nama untuk memilih mereka. Jadi waktu voting ini telah dimulai sejak tanggal 17 Desember kemarin. Voting ini berlangsung sampai tanggal 31 Januari 2023, dan pengumuman hasilnya akan diposting pada bulan April. Hasilnya sendiri akan diposting dalam halaman ini. Lalu kita lanjut scroll lagi yang memperlihatkan bahwa ninja yang berada di ranking 20 teratas akan digambar langsung oleh Masashi Kishimoto sendiri. Tambahan karakter yang menjadi peringkat 1 nanti akan mendapatkan short manga atau cerita pendek manganya. Jadi jika Minato menang, maka karakter tersebut akan mendapatkan cerita mengenai kesehariannya, masa lalu, atau rahasianya. Lalu di bawahnya terdapat gambar Naruto kecil yang menunjuk podium dengan tulisan Masashi Kishimoto, yang isinya adalah, Saya telah melakukan jajak pendapat popularitas beberapa kali. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya melakukan jajak pendapat popularitas dalam skala global. Jadi saya menantikan untuk melihat karakter apa yang akan menjadi teratas. Masashi Kishimoto sendiri sangat bersemangat dalam acara voting dengan skala dunia ini. Ia ingin melihat siapakah karakter paling populer dalam serial manga buatannya. Dan di bagian terakhir terdapat karakter yang telah kalian voting sebelumnya. Karena aku pilih Minato, maka disini akan muncul karakternya dalam manga. Itu aja untuk info terbaru soal pengumuman Naruto pada tanggal 17 Desember 2022, yang bener-bener lagi naik banget. Jadi teori-teori serta rumor yang beredar kemarin, seperti teori mungkin Sukoyomi, Dan Naruto Remake sebuah episode adalah hoax semata, dan merupakan berita bohong yang isinya keinginan para fans saja. Segitu aja untuk video pembahasan hasil pengumuman Naruto tanggal 17 Desember kemarin. Kalau dirasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini, dan tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Makasih buat yang udah nonton sampe habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.